Anamnya, sekarang headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat, peperiksa sidang dugaan suap proyek Mekarta kembali berlangsung di pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Kali ini, Matar Gubernur Jawa Barat, mantan Wagup, Jawa Barat, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri memberikan kesaksian secara bersamaan. Matar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, mantan wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Biswar, dan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono, bersaksi di pengadilan Tipikor Bandung, Rabu Siang. Ketiganya dicecar terkait kasus dugaan suap proyek Mekarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasana Yassin. Ketua Majelis Hakim, Tardi, bertanya seputar rekomendasi izin proyek Mekarta kepada ketiga saksi. Selain ketiganya, sidang hari ini juga mengagendakan pemeriksaan sembilan saksi lain. Dalam persidangan, Matar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, mengaku pernah bertemu secara informal dengan Neneng di sebuah pernikahan. Namun, tidak ada pembicaraan khusus tentang proyek Mekarta. Pembicaraan mengenai proyek Mekarta justru terjadi secara tidak sengaja saat keduanya bertemu di Moskow untuk menghadiri Undangan Kementerian Perdagangan dan Dubes RI di Rusia. Ternyata pada saat yang sama juga ada Kabupaten Bekasi diundang. Undangan terbisa ya, bukan menjadi bagian dari delegasi Jawa Barat, bukan, tapi delegasi tersendiri. Oleh karenanya, karena delegasi tersendiri, saya tidak tahu ada Bupati di Moskow. Nah, kemudian ternyata saya dan Bu Neneng saat itu nginep di hotel yang sama. Nah, kemudian pada pagi hari, saat makan pagi, bertemu di waktu makan pagi. Lihat kan, tidak ada perencanaan dalam berarti kedinasan gitu. Nah, kemudian pada saat itu bincang-bincang berbagai hal termasuk bersama Mekarta. Jadi antaranya, apa perlu rekomendasi atau tidak. Ya kan, sedang di bahasa juga tidak tahu detil, perlu atau tidak perlunya. Yang jelas, saya tidak pernah memerintahkan supaya ada rekomendasi. Rekomendasi ngalir saja sesuai dengan aturan yang berlaku, tuntutan perda kan rekomendasi itu. Bukan tekanan dari seseorang, apalagi dari saya, enggak ada. Bagi saya mau ada rekomendasi, mau tidak.